Logikanya dibalik begini, ini saya ngomong serius, karena ini bentuk kemenangan saya ini, ini bentuk kemenangan saya. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja, karena banyak pengujinya juga, bukan sekedar pendamping, tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar dokter, banyak yang profesor. Jadi, biar... Dokter, ini dokter. Begini, saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham. Yaitu, Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi, kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak, itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang satu tabah satu dua. KPK-nya juga bilang dua. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo yang bilang dua, Pak Jokowi juga bilang dua. Orang yang zaniyah, yang lontepun akan bilang dua. Muftinya juga bilang dua. Ketua Muinya juga bilang dua. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti satu, ditambah satu, dua. Kamu punya musuh bilang dua. Kalau ibu-ibu ini punya maru ya, marunya bilang dua tadi, tambah mamah. Tidak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya pernah ngaji acara himah, acara pondok sarang di demak. Kalau kamu bilang satu, ditambah satu, menjadi dua. Untuk mengatakan dua itu kamu butuh hadiah, enggak. Mereka semua jawab, enggak. Kita semua saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan satu, ditambah satu, dua. Karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan, kita butuh surga. Memangnya kalau enggak ada surga, Allah enggak jadi Tuhan. Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis kutsi, Allah ini yang dibeli orang-orang soleh. Lawlam ahluk jannatan wala naron, alam akun ahlan an uto'ah. Dalam hadis kutsi itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditoati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang satu juta, terus bilang satu, tambah satu, sebelas. Enggak kan? Tetap bilang berapa? Dua. Kalau kebenaran absolut yang satu, tambah satu, kamu bilang dua meskipun tanpa mendapat hadiah. hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan serah ikhlas belas. Makanya saya terus mengajakkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran. Bil ilmi lah. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami. Bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina. Sama seperti satu, tambah satu, dua sah. Diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.